Intro Halo, saya Munjin Saya akan coba mengurau dekat bagaimana cara melakukan maintenance pada mikroregat 300 Sebelumnya kita persiapkan dulu apa yang digunakan untuk melakukan maintenance Pertama-tama adalah kesulahan unit mikroregat 300 IPS dan stabilizer yang lengkap pada unit Terus ada netral yang sudah dikomendasi oleh PTMF Diagnostik Akuabides Dan metanol sesukupnya Jangan lupa untuk menyiapkan handspun untuk ditinggalkan kering versi dari akuman atau kirus Oke, langsung saja kita mulai Nyalakan mikroregat 300 Tapi pastikan IPS dan stabilizer sudah dinyalakan Ini adalah menu dari tampilan mikroregat 300 menu awal Tekan 1 atau enter Untuk mesur Kita memilih nomor 5 untuk melakukan user maintenance Tekan 5 langsung Half daily maintenance Ada di nomor 1 Bisa ditekan langsung atau dengan menekan enter Tempatkan 98% metanol dan press shipper Metanolnya siapkan Dan shippernya disini Buka tutupnya Masukkan lalu Dan tekan shippernya Lakukan Selama 1 menit Sampai dengan selesai nyala serang adalah gimana terjadi penyedotan penyedotan yang dilakukan dan nyala gedip-gedip adalah pembuangan selesai kita dengan metanol selanjutnya adalah dengan aqua aqua bides dengan aqua bides masukkan lagi sebegit lagi dan tekan super level waktunya sama kurang lebih 1 bit pastikan posisi tabung selalu berada posisi yang benar dengan sampai angin masuk nah sampai selesai oke selesai yang sudah kita lakukan adalah high daily maintenance atau maintenance setengah hari kita maju ke nomor 2 atau maintenance akhir dari pemakaian kita bisa tekan langsung nomor 2 atau turun ke bawah dan tekan enter disitu ditebutkan untuk menempatkan deterjen 5% deterjen 5% adalah lapronetra yang tadi kita sebutkan dari awal oke kita buka kita isapkan sama seperti tadi tekan super level pastikan posisi selalu benar untuk untuk maintenance akhir ini ini agak lama kurang lebih 8 menit setelah 8 menit kita akan mendapatkan tampilan seperti ini tempatkan air dan press shipper ambil aqua vides yang sudah disiapkan lakukan seperti sebelumnya tempatkan di posisi yang benar dan tekan shipper level pencucian akan berlangsung selama 2 menit jadi total untuk akhir dari penentangan end of day ini totalnya adalah 10 menit 8 menit dengan leproneutral dan 2 menit dengan aqua vides setelah 2 menit pencucian tampilan dari mikrolab seperti ini berarti maintenance untuk harian selesai oke sebelum maintenance harian selesai jangan lupa untuk memotikan alat dengan benar yaitu dengan cara shut down shut down latikan sakuan belakang matikan GPS dan snafor pada arah oke terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!